Oke, jadi di video kali ini kita akan review Card Driving Indonesia versi 5.1 Ada apa aja yang baru di versi kali ini? Simak videonya sampai habis Oke, jadi untuk pertama kalinya, Card Driving Indonesia masukkan fitur yaitu fitur uang Yang dimana kalian dapat membeli sebuah kendaraan menggunakan uang tersebut Cara mendapatkan uangnya itu sangat mudah ya, kalian dengan jalan-jalan menyetir mobil gitu Nanti dia sistemnya akan memberi kalian uang secara otomatis dengan jalan-jalan menaiki kendaraan untuknya Dan untuk membeli kendaraannya, kita pertama kali akan masuk ke showroom disini, di belakang kita Oke, kita masuk Oke, disini kalian akan menemukan beberapa jenis mobil Yaitu coupe, siram, SUV, MPV, hatchback, dan lainnya Untuk teman-teman yang belum membeli game pas seperti Card Luxury Jangan membeli kendaraan seperti Toyota Supra, lalu kemudian Toyota Land Cruiser atau Toyota Alfa terbaru Karena jika teman-teman beli, teman-teman tidak bercuma, tidak akan bisa menaiki atau menyetir mobil tersebut Jadi teman-teman, kalau belum membeli game pasnya, jangan membeli mobilnya dulu Oke, disini kita memiliki uang Rp. 66.000 Dan disini kita lihat ya, kalau kendaraannya itu disini mempunyai fitur horsepower atau performa mobil tersebut Dan tidak hanya itu, kita juga bisa memilih chatnya Tetapi, ada di kota Surabaya yang bankel chat, itu tetap bisa, meskipun itu tidak tersimpan Kalau disini itu sistemnya tersimpan, tetapi kalau bankel chat yang ada di Surabaya itu tidak tersimpan Oke, jadi ini dia, mobilnya kaitan Vansha, oke Nah, disini masih ada beberapa bug ya Yaitu yang pertama, ketika mundur, lampunya belum menyala secara fungsional Jadi ada beberapa bug, tapi untuk lampu rem, terus lampu sein juga masih berfungsi Biasanya lampu mundur yang belum ada Oke, nah, kalian lihat di atas itu ada informasi mengenai waktu kita, lalu uang kita Seberapa, berapa banyak sih yang kita dapetin melalui kita jalan-jalan menggunakan mobil Dan juga ada jarak tempuh kita menggunakan mobil ini Oke, langsung saja kita jalan ya Nah, teman-teman lihat, di bagian atas itu kita jalan dan uangnya akan menambah Masuk ke, setelahnya ke dompet kita ya Kalau teman-teman menyerah, berarti semakin kita kencang berjalan, semakin banyak uang yang kita hasilkan Nah, enggak juga, karena semakin kencang bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan uang tersebut Jadi teman-teman jalannya biasa aja ya, seperti aja Oke, disini masih belum ada yang baru ya Karena yang baru itu ada di kota Surabaya Jadi kita mungkin akan skip dulu disini sampai di Gerbang Tol Surabaya Oke, kita sudah sampai di Surabaya, ini Gerbang Tol Surabaya Dan ya teman-teman, saya juga memberi informasi Beberapa kendaraan itu memiliki suspensi yang berbeda-beda juga Jadi seperti contoh, seperti kota Kitan Nova itu kan agak limung gitu ya Itu juga beda dengan kota Pancaya ini Jadi setiap mobil itu memiliki watak suspensi yang berbeda-beda Oke, kita lanjut Nah, jika teman-teman melalui Surabaya sini, ini ada yang baru Yaitu di sebelah kanan ada musola ya Atau masjid di sebelah sana Di sebelah barasi itu Setelah ada hotel Jika teman-teman lurus terus ya kan Dari hotel atau barasi di Surabaya Sebelum ada pantai Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada melokan Ada pertikaan disini Kita belok ke kiri Nah, kalau teman-teman ingin tahu Ini menuju ke mana? Ini menuju ke Candi Borobudur Atau ke Jogjen Nah, Candi Borobudur ini ada di sebelah kiri Ini lurus bumi malam nih Jadi agak gelap ya Dia pintu masuknya Tuh, lihat Taman misata Candi Borobudur Bisa ada Tukuk Lontong Lihat kiosk Dan ini adalah Candi Borobudur Kita lihat sebentar ya Kita turun sebentar Oke, ini berhubung Sudah malam Lebih gelap ya tempatnya Tapi gak apa-apa Mudah-mudahan masih kelihatan disini Meskipun gelap Aku gelap sedikit Oke, jadi teman-teman Gue terlalu nanya Kenapa sih update-nya itu Mengutamakan dari sisi Landmarknya Indonesia Seperti di Jakarta Ada Monas Ada Bunda Renai Terus di Surabaya Juga ada Tukuk Balawan Terus di sini juga ada Borobudur Seperti nanti juga di Bali Akan ada Tanah Lot Ya kan Karena Bimini juga sudah Ibaratnya cukup terkenal Tidak hanya di negara Indonesia Tetapi juga di negara titangga Seperti Malaysia Terus juga Singapura Mungkin ya Thailand Filipina juga Ya kan Nah, itulah mengapa Si pengemudi Indonesia Lebih mengedepankan Landmark lemat Yang ada di negara Indonesia Jadi istilahnya Biar lebih terkenal lah Gitu Ini karena berhubung gelap ya Jadi mohon maaf Gak begitu kelihatan Candi Borobudurnya Kita lanjut jalan aja Biar gak kelamaan videonya Oh ya buat temen-temen yang tanya Kenapa Model 3 dimensinya Dari Candi Borobudur itu Seperti biasa aja Yang gak ada yang menarik Gak begitu detail Itu dikarenakan Biar para pemain yang Di mobile atau di smartphone Itu bisa merasakan juga Jadi istilahnya ini Support dia semua device Jadi HP yang high end Ataupun yang low end Itu bisa merasakan Game ini gitu Oke, kita lanjut jalan Lagi Belok ke kiri Nah, ini ada terowongan deh Kita lewat terowongan Nah, kalau temen-temen lihat Di atas itu adalah Jalan Tol Cipali Jadi yang kita lewat Di Jakarta ke Surabaya Mupun sebaliknya Itu lewat atas Nah, ini kita belok ke kanan Oke Ini masih ada kekurangannya Ini belokannya Begitu patah Katanya kedepannya Akan dibenerin lagi Biar gak begitu patah Untuk kedepannya Jalan Provinsi ini Akan dibuat Jalan menuju ke kota Di Jakarta Dan juga bisa Balik ke Jakarta juga Dan di sini ada tempat Ini ya Buat mancing Jadi sebelah kanan itu Jalan Tol Ya, dan ini Sampai segini dulu ya Untuk update-nya Ini masih coming soon Kedepannya Ini kita Terbalik Oke temen-temen Mungkin cukup sekian Untuk video Mengenai update-an Terbaru dari Code Drafing Indonesia Versi 5.1 Memaaf apabila ada Kekurangan Atau kesalahan Kalimat Terima kasih telah Menyaksikan video ini Sampai jumpa di video Yang berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton